PT Astra International TBK melalui anak usahanya PT United Tractors, FEF Group dan Astra Motor yang terhimpun dalam Astra Group Tarakan, menyerahkan bantuan sembako kepada 100 orang yang masuk dalam kategori keluarga sedang isolasi mandiri, keluarga kurang mampu, penggerak KBA dan komunitas 4 pilar KBA yang ada di wilayah kampung berseri Astra Mamburungan. Kegiatan yang dilaksanakan pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia Tengah di Ruang Pertemuan Kelurahan Mamburungan tersebut dihadiri langsung oleh Camat Tarakan Timur, Lurah Mamburungan dan Perwakilan Afiliasi Kompeni Astra Internasional Kaltara. Ditemui usai kegiatan, Camat Tarakan Timur Hasman Tarigi mengatakan, dirinya mewakili warga di kecamatan Tarakan Timur mengucapkan terima kasih kepada PT Astra Internasional atas bantuan yang telah diberikan kepada warga yang membutuhkan. Ia menjelaskan, di tengah pandemi COVID-19, banyak warga yang terdampak dari segi ekonomi, sehingga bantuan dan bentuk kepedulian dari perusahaan atau pengusaha yang ada sangat dibutuhkan. Sementara itu, Perwakilan Afiliasi Kompeni Astra Internasional Kaltara, Septa Perihanta, Rumah Pia menjelaskan, dalam kegiatan yang dilakukan secara nasional bertemakan Nurani Astra berbagi untuk negeri, di mana untuk di Kota Tarakan, tepatnya di RT 8, 9, dan 10, Kelurahan Mamburungan, pihaknya menyalurkan 100 paket sembako. Kegiatan ini dikatakannya bukan kali pertama dilakukan, namun penyaluran bantuan yang sudah ketiga kalinya. Jadi memang ini sudah yang ketiga kalinya, Astra khususnya yang di Kalimantan Utara itu memberikan paket sembako kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Masyarakat yang membutuhkan ini, ya yang memang benar-benar terkena dampak dari COVID-19, baik itu dia isolasi mandiri maupun yang mungkin terdapat dari sisi pekerjaannya yang tidak bisa bekerja seperti itu. Dan harapan Astra sendiri pastinya kepada masyarakat agar apa yang diberikan memang benar-benar bermanfaat. Bukan yang disiasyakan atau bukan yang tidak digunakan, tapi benar-benar yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Tidak hanya mungkin sembako, mungkin informasi atau alternatif lain pun tetap kita kampung dan itu kita aspirasikan kepada head office agar benar-benar ini tepat guna kepada masyarakat. Hairudinur melaporkan